Sampai kapan saya seperti ini, babe? Masya Allah Belajarlah dari burung-burung yang terbang Kalau saya itu belajar dari ikan-ikan yang ada di akwarium Ikan di akwarium, akwarium itu bahagianya, Masya Allah Bahagianya ikan di akwarium itu Walaupun hidupnya cuma sekotak Entah kotaknya ukuran 1 meter, 2 meter Cuma di situ-situ saja Saya belum pernah lihat ikan itu stres Kemudian unjuk rasa, dia loncat-loncat Kuarkan aku, kuarkan aku Atau dia berhenti berenang Biasa mau di tempat sini saja Enggak, dia kitarin tuh Kesana, kesini, naik, turun Dia tunjukkan bahagia Aku dikasih tempat ini, aku nikmati itu ikan Loh, kita manusia dikasih bumi besarnya segini Kok masih stres, berarti kita yang gak waras Bumi besarnya luar Luar biasa Kok kita masih stres Dia lah, itu gak waras Emang kita gak waras batin kita Masjidnya Allah ya besar Masjidnya Allah ya jumlahnya luar Luar biasa Saudara ya Gak ada temen ya Pak Ya banyak nganggur pun Pasti masih bisa makan di Indonesia Pengangguran yang paling jelek di Indonesia Insya Allah pasti masih bisa makan Asal mau main ke masjid Betul kan ya Kumpul di masjid Ketemu temen, mau bergaul Dia pasti akan bisa makan Gitu kok masih mikirnya Beratnya luar Biasa Urib kukok keung ini Urib kukok keung ini Kata orang yang pakai bahasa Jawa Bahasa Inggris saya gak tau soalnya Pak Yang pakai bahasa Jawa bilang itu hidup kok seperti ini Hidup kok seperti ini Ya akhirnya dia sengsara Nasib saya kok begini Saya kok begini Sampai kapan Ada loh yang WA sama saya Ya WA sama saya ini Sampai kapan saya seperti ini babe Masjid Allah Ada Yang WA itu mas Jiza tak tunjukkan suaranya Waduh babe Bahaya nih babe Keliatannya sakit jiwa babe Masjid Allah Denger suaranya aja Dipikir orang sakit jiwa Karena saking keluhannya itu ya gak masuk Gak masuk akal Ngeluhnya luar Biasa Nah ini tergantung kita sekarang Mau bahagia atau mau seng? Sengsara Pertanyaan buat yang belum nikah Mau bahagia atau sengsara? Jadi bahagia Yang belum nikah yang belum nikah Mau bahagia atau sengsara? Nah Mau bahagia Bahagiamu nunggu nikah atau sekarang juga? Udah bahagia Udah bahagia Jadi gak perlu nunggu nih Nikah Nikah itu hanya tambahan Kebahagiaan Kan enak Nanti saya mau nambah bahagia Kamu udah makan? Belum Makanya Dikatakan dalam hadith Buat orang yang puasa ada dua kebahagiaan Satu bahagia ketika berbuka Yang kedua bahagia nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala Loh orang lapor kok bahagia? Kenapa orang lapor ini jadi bahagia? Ketika dia tiba Selesai masa laparnya Kemudian mengincipi sesuatu Iftor Bukan makan loh ya Iftor Begitu batal Seteguh aja Enaknya air Alhamdulillah Dia syukur dengan seteguhannya Dia mati Jadinya ya senengnya Luar Luar biasa Tetapi kenapa sekarang kita jadi manusia Cari sengsara Gak mau cari bahagia Ada orang yang ngomong sama saya Habib Saya kok hidup banyak hutang Gimana nih babe? Alhamdulillah Kenapa? Kamu masih bisa hidup ngutang Alhamdulillah Bisa ngutang itu termasuk suatu karunia yang luar? Biasa Lu bener? Bisa ngutang itu karunia yang luar? Biasa Saya temen saya yang lain keliling cari hutangan gak dapet gitu Orangnya hadir nih hadir Hadir Keliatannya temennya ya orang-orang penting Temennya orang-orang hebat Temennya uangnya itu miliaran ya Dia cari hutangan 50 juta aja Gak dapet-dapet Masya Allah Ada itu Hadir orangnya Yakin hadir Ya meriah Nah ini ada orang yang mudah cari hutang Ya babe saya carinya mudah kok bayarnya belum mudah Nah Berarti kamu ada sorting harus kamu berbaiki Nomor satu syukuri dulu Kamu mudah berhutang Alhamdulillah Jangan ngeluh Sekarang masalahnya kamu belum bisa bayar Ya kamu cek Salahmu apa? Tapi hatinya jangan suntuk mikir Gak bisa bayar hutang Gak bisa bayar hutang Gak bisa bayar hutang Abis energi Sedot Sakit Setruk Nah udah bilang men Balik Bahagia saja Kamu kok banyak-banyak hutang Tapi kok bahagia-bahagia banget Duh justru saya ini bahagia untuk bayar hutang Kenapa? Kalau saya gak bahagia Saya gak bisa bayar hutang Saya butuh bahagia untuk bayar hutang Terus kamu susah sedih-sedih gini Stress Gak bisa bayar hutang Yang ada masuk rumah sakit Nambah hutang Nah Alhamdulillah men Lelik Jadi bahagia ini suatu apa ya Power Ya Kekuatan dan jadi kekuasaan juga Kalau udah kita bisa berikan banyak kebahagiaan Sama banyak orang Otomatis kita akan berkuasa Orang akan seneng Udah Kamu Ya walaupun Pak RW nya diganti Tetap buat saya RW saya adalah dia Kan begitu Gak bisa diganti Kenapa? Ini orang nyenengin saya Kebahagiaan itu adalah power Suatu kekuatan yang luar Luar biasa Gak bisa Mau diganti pakai apapun gak? Gak bisa Nah Ternyata bahagia itu sama Allah Yang maha adil dibuat sama Allah Bahagia letaknya disini Itu maha adilnya Allah Ada seorang nelayan Lagi istirahat Di kapal nelayannya itu Peraunya yang sederhana Disampingnya itu ada Kapal pesiar yang mewah Ya Dan sodagar kaya Dari atas kapal pesiar Lihat nelayan itu tiduran Maka sodagar kaya tadi Turun dari kapalnya Nyamperin nelayan Yang notabene miskin tadi Di kapal Di peraunya yang seder Anak Terus ngomong Bapak Bapak kalau caranya begini Bapak ya Gak maju-maju Bapak yang rajin dong Pak Jangan cuma tiduran Sudah Bapak kerja terus Melaut Nanti kapalnya dirubah Ya jadi kapalnya yang besar Nanti hasilnya lebih Bapak Banyak Nanti Bapak terus melaut Nanti kapal Bapak jadi lebih Banyak Nanti Bapak punya kapal pesiar Seperti saya Nanti Bapak bisa jalan-jalan Kesana sini Bapak bisa tidur Nekma dan lain Sebagainya Nelayan tadi terus ngomong Sudah selesai Pak Sudah Mohon maaf ya Pak Semua yang Bapak cari Sudah saya dapatkan disini Maksud lu Ya Bapak tadi bilang Nanti bisa hidup enak Bisa kemana-mana Alhamdulillah Pak Saya tidur Nyaman Gak usah nunggu Punya kapal pesiar Saya udah nyaman ini Enaknya luar Biasa Gak harus nunggu Punya kapal pesiar Seperti kita Bapak Jadi saya itu Mau tidur nyaman Harus punya kapal dulu Halus ini Halus ini Bertidur nyaman Rugi Pak Orang kaya tadi Kemudian juga Mikir bener juga dia ya Berarti yang hebat Bukan saya ini Dan maaf Pak Kalau saya mau jalan-jalan Gak repot Pak Tinggal ini saya kayu Saya ke laut Udah jalan Jalan-jalan Dan sama juga Saya nikmatnya luar Luar biasa Saya ngayuh ini enak Pak Bukan gak ada ya Bukan gak enak Jadi Saya nyantai aja Pak Nanti kalau saya pengen pergi Tinggal kapal saya taruh Gak ada yang nyuri Pak Kemudian saya pergi Kalau dicuri juga gak ada harganya Ya Repot gak Repot Keluar nyaman Lah ini loh orang yang tahu bahagia Bahagia disini Letaknya disini Nah ini kalau Baru nelayan aja Paham begitu Sudah bahagia Bagaimana dengan orang yang kenal Allah SWT Ternyata dengan duduk saja Sudah langsung bahagia Zikir Solat Baca Al-Quran Ngaji seperti ini Makanya saya pernah ngomong sama teman-teman Saya kalau lagi duduk-duduk Nyantai gitu ya Saya bilang begini Ini pemerintah boleh iri Ini tak hadutan benek ma Kalau yang di surga itu Rasa enaknya seperti yang sedang Saya rasakan sekarang ini Dengan duduk bersama kalian Buat saya nanti di surga Begini sudah cukup Begini sudah cukup Apalagi di surga jauh lebih dari Ini Ini udah Wee Enaknya luar Biasa Wee Enaknya luar biasa Kok masih mikir cari enak yang Yang lain Ini udah enak gitu loh Ngapain cari enak yang Lain Sampai kalau nanti di surga itu Enaknya seperti ini Sudah cukup Padahal Allah kan maha pemurah Gak mungkin dikasih yang seperti ini Dikasih jauh lebih dari Dari ini Nah kalau kita bisa seperti itu Insyaallah Perintah Perintah